Assalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi bin-ni'matihi tatdimus salihat Wa bifadlihi tatanazzalul barakatuh wal khairat Wa bitaufiqihi tatahakakul maqasid wal gayat Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammad ar-rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Kau muslimin dan kemusliman Para guru-guru kami Para orang tua-orang tua kami Dan seluruh hadirin dan hadirat Safari subuh arafah pada ahad yang mulia ini Pertama-tama adalah kita menyejadkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT Yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat Dan juga nikmat kesempatan untuk bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Kapanpun dan dimanapun kita berada khususnya salat subuh secara berjamaah Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya Keutamaan salat subuh secara berjamaah itu tidak hanya kita mendapatkan fahala 27 derjat Tidak hanya setiap langkah yang kita gerakkan ada di tempat tinggal kita Menuju ke rumah Allah kita cintai ini satu langkahnya diangkat derajat kita Dan satu langkahnya diangkuni dosa-dosa kita Bahkan jamaah yang mulia kami Allah SWT Orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah Dalam hadisnya Allah disebutkan Fahuwa fi dhimatillah Maka dia di dalam jaminan Allah SWT Jadi kalau kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah Dan Allah SWT hari ini panjangkan umur kita InsyaAllah Allah SWT akan menjamin hajat kebutuhan kita pada hari ini Dan kalau hari ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah Dan keadaan Allah SWT wafatkan kita pada hari ini InsyaAllah juga Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita Maka jamaah yang mulia kami Allah SWT Teruslah kita istiqamah Untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Kapanpun dan dimanapun kita berada Khususnya salat subuh secara berjamaah Salawat dan salam Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Rasulullah sebagai kudwa hasanah Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik Yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari Jamaah yang mulia kami Allah SWT pada hari ini kita berada Masih berada di bulan yang mulia Dan juga berada di bulan yang Allah lebihkan dibandingkan bulan-bulan yang lain Iaitu kita berada di bulan Muharram Yang mana bulan Muharram ini juga termasuk salah satu daripada empat bulan haram Jangan disebutkan kalimat haram ini langsung halal haram Bukan seperti itu Al-haram ini maknanya sesuatu yang Allah muliakan Sesuatu yang Allah lebihkan Maknanya Allah SWT menyandingkan masjidnya dengan kalimat Al-haram Masjidil haram Ini adalah masjid yang Allah agungkan Masjid yang Allah muliakan Yang barang siapa salat di masjidil haram Kuhu pertamanya sama dengan 100 ribu kali salat dibandingkan dengan tempat yang lainnya Maka jaman yang muliakan Allah SWT Dan tentu hak Allah Yang melebihkan satu atas yang lainnya Sebagaimana hak Allah melebihkan tempat di antara tempat-tempatnya yang ada di seluruh permukaan bumi Itu Allah lebihkan mekah Madinah Dan masjidil aqsa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya Hak Allah juga yang melebihkan Hari dalam satu tahun Itu Allah melebihkan hari arafah Dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya Hak Allah juga yang melebihkan malam Dari malam-malamnya dalam satu tahun Itu Allah melebihkan malam Lainatul Qadar Dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya Hak Allah juga yang melebihkan Hari dalam satu pekan Itu Allah melebihkan hari Jumat Dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya Hak Allah juga yang melebihkan waktu Dari perjalanan sahadi semalam 24 jam Itu Allah lebihkan di sepertiga malam Dibandingkan waktu-waktu yang lainnya Dan Allah juga Yang melebihkan bulan di antara bulan-bulannya dalam setahun Itu Allah lebihkan 4 bulan haram Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat atau ayat ke-36 Sesungguhnya perhitungan bulan yang diakulisi Allah itu ada 12 bulan Yang mana 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi Minha'arba'atun hurum Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram Dan 4 bulan haram ini jamaah yang muliakan Allah SWT Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW 3 bulan berurutan 1 bulan terpisah Dan 3 bulan berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa' dan Zulhijjah Muharram Jadi kita telah melalui bulan haram ini Sudah memasuki bulan ketiga yang berurutan Itu bulan haram Terdepannya hari ini kita berada di tanggal 8 Muharram Dan satu yang terpisah adalah bulan raja Ada apa dengan bulan haram ini jamaah yang muliakan Allah SWT Jadi di bulan haram ini Ketika Allah SWT atau ketika seorang hamba yang melakukan amal-amal kebaikan Maka Allah SWT akan dipadgandakan pahalanya Namun juga ketika ada orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram ini Juga Allah perbesarkan dosanya Sehingga di penghujung ayat yang kita bacakan tadi Dan janganlah kalian menjalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa itu Di bulan-bulan haram tersebut Jadi jamaah yang muliakan Allah SWT Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan Apalagi ini masih momen kita pergantian tahun hijriah Dari 1445 hijriah Menuju 1446 hijriah Jadi momen peringatan tahun baru hijriah Ini coba kita banyak-banyak melakukan muhasabah Banyak-banyak melakukan perbaikan terhadap diri kita Karena saya yakin kita semua pasti menginginkan menjadi orang-orang yang sukses Kita pasti ingin menjadi orang-orang yang berhasil di dunia dan akhirat Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya Bahwa saya di antara ciri-ciri orang-orang yang cerdas itu Orang-orang yang pintar itu Orang-orang yang sukses itu Rasulullah menyebutkan Orang yang sukses, orang yang pintar itu adalah orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya Dia mengulakan evaluasi terhadap dirinya Setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangannya Setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya Dia beristikfar kepada Allah Lalu dia beramal soleh untuk hari setelah kematian Dia beramal soleh untuk hari yang kekal abadi Maka patokan orang-orang yang sukses Orang-orang yang cerdas itu hanya dua saja Yang pertama dia banyak-banyak buat muhasabah Yang kedua dia banyak-banyak melakukan amal untuk setelah kematian Ini jemaah yang menyulikannya Allah SWT Coba kita renungkan Terhadap amalan yang telah kita lakukan setahun yang lalu Sudahkah dari amalan-amalan yang telah kita lakukan ini Mulai dari salat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, salawat kita dan sebagainya Mampu menjadikan kita pribadi yang takwa Setiap hari ini, bahkan setiap tahunnya Atau jangan-jangan jemaah yang melihatkan Allah SWT Nafsu masih dominan yang ada dalam diri pribadi kita Karena ketika kita melihat dalam Al-Quran Dua sifat ini saling-taling menarik Dan juga Allah SWT berfirman Ini demisat yang telah Allah sempurnakan penciptaannya Lalu Allah SWT memberikan kita dua potensi Ada potensi fujur Ada potensi taqwa Apa itu fujur? Fujur ini adalah nafsu yang telah dilaksanakan oleh anggota tubuh Ketika nafsu masuk ke lisan seseorang Sehingga dia berani berdusta, berbohong Bahkan dia berani untuk memuncing orang lain Memfitnah orang lain dengan lisanya Maka ini digatakan dengan sifat pujur Ketika nafsu masuk ke tangan seseorang Sehingga dia merampas orang lain Mencuri hal orang lain Memukur orang lain Ataupun melakukan tangan dan tangan macam-macam Maka ini digatakan dengan sifat Fujur Ketika nafsu masuk ke kaki seseorang Sehingga dia berjalan ke tempat-tempat yang tidak diperlukan oleh Allah SWT Maka ini digatakan dengan sifat pujur Maka jemaah yang memuliakan oleh Allah SWT hati-hati ini Dan coba kita lakukan perenungan terhadap diri kita Sudahkah Kita meredam sifat pujur ini Dan kita lejitkan sifat takua Karena dua sifat ini saling menarik-menarik Sampai dengan akhir hayat kita Maksudnya apa? Ketika kita ada potensi untuk berkata jujur Di sana ada nafsu yang menarik kita Agar kita berdusta Ketika kita ada potensi Untuk berbuat kebaikan-kebaikan Di sana ada nafsu yang menarik kita Agar kita Tidak membuat baik Contoh yang sederhana Ketika azar berkumandang Pasti dua sifat ini saling menarik Sifat takua menyeluruhkan kepadanya Cepat siap-siap Agar kita bisa-bisa melaksanakan Salat berjamah ke masjid Nanti ada sifat rasu Yang menarik kita Alah si adu Tenggung cakun Tenggung cakun Tenggung cakun Final yuru Hati-hati ini malam besok Ini jangan sampai Dia termelaruh dengan hal tersebut Lalu dia meninggalkan ibadah yang agung ini Ibadah yang luar biasa ini Jemaah yang muliakannya Allah SWT Maka Dua sifat ini saling menarik Sampai dengan akhir hayat kita Kalau itu jemaah yang muliakannya Allah SWT Coba kita renungkan Dari amalan-amalan yang telah kita lakukan ini Apakah Sudah kita mampu aplikasikan Dalam kehidupan kita sehari-hari Salat yang kita kerjakan Sudahkah memampu Melejitkan sifat takwa kita Atau jangan-jangan Kadang-kadang kita melihat Naur semayang Tetapi cemucu Ada orang salat Tapi dia suka memujik orang lain Memfitnah orang lain Berarti dia ada masalah dengan salat Yang harus diperbaiki Jemaah yang muliakannya Allah SWT Maka penting bagi kita untuk Melakukan muha sabah Kita perbaiki diri Apa kesalahan-kesalahan kita Dan setelah kita tahu kekurangan-kekurangannya Baru kita melakukan amal Setelah kematian Kita istighfar tadi Lalu kita beramal untuk Setelah kematian Maka jemaah yang muliakannya Allah SWT Yang namanya ketakwaan itu Itu tidak cukup Hubungan kita dengan Allah semata Karena di dalam Al-Quran juga dijelaskan Di sana ada takwa Yang mengatur hubungan kita Dengan sama manusia Jadi Sembayang Kuasa Zakat Tetapi kita mengabaikan takwa secara Halul minanas Karena Di dalam Al-Quran Allah SWT menjuburkan Ya ayuhalelahina amanu Ittaqullaha Hakkatu katil Baik orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa Bagaimana yang dimaksudkan dengan sebenar-benar takwa itu Ketika dia mampu menjaga hubungannya dengan Allah Ya hamdulillah Allahnya Ibadah-ibadahnya dia jaga Dan dia juga menjaga takwa secara hamdulillah nanas Bagaimana makna takwa secara hamdulillah nanas ini Ketika kita buka Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 133 dan 134 Allah SWT berfirman Allah suruh kita bersegera menuju kepada amunan Allah Yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut Allah persiapkan khusus untuk orang-orang yang takwa Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang takwa dalam ayat ini Lanjutan ayatnya 134 Allah menjelaskan ciri-ciri orang-orang takwa itu Yang dalam ciri-ciri dalam ayat 134 ini Semua berkaitan hubungan kita dengan sama manusia Yang pertama Allah menjelaskan ciri takwa secara hamdulillah nanas Yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain Baik dia dalam keadaan lapang Atau dalam keadaan sempit Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh bantuan Dia bantu Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh urutan tangannya Dia bantu Baik dalam keadaan lapang Atau dalam keadaan sempit Ustaz nonon mampu bantu Bantu 1 ribu Ustaz saya ada kemudahan 50 ribu Ustaz nyopi Yang nyopi 5 ribu Alhamdulillah Yang jelas yang baik Rasulullah menyebutkan Jangan pernah kita anggap remeh Sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan Walaupun kita berjumpa dengan saudara kita Dengan wajah yang bersedih Ini juga amal kebaikan Coba kita jumpa tetangga kita Orang kita dengan kita pasang muka masam Gak ada kebaikan Jadi Kadang Asbab kebaikan yang sederhana inilah Yang akan menarik kita menuju ke syurganya Allah SWT Maka jangan pernah kita anggap remeh Sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan Dan keutamaan bagi orang-orang yang suka membantu orang lain Dan memudahkan urusan orang lain Disebutkan dalam hadis Hadis Nomor 36 Di barang siapa yang memudahkan urusan seorang mu'min Maka Allah akan memudahkan urusannya Dunia dan akhiratnya Subhanallah Ini bukan hanya kita dapat kemudahan dunia saja Kemudahan akhirat juga kita akan dapat Kalau dalam hal dunia ini Misalkan ketika kita buat baik sama si'ah Belum tentu si'ah ini balas buat baik sama Sama kita Mungkin orang lain lagi akan balas buat baik sama kita Tapi di hari akhir nanti jemaah yang muliakan Allah SWT Siapa yang mau kita andalkan Mau kita andalkan orang yang dekat dengan kita Belum tentu tolong kita Mau kita andalkan orang tua kita Belum tentu tolong kita Mau kita andalkan anak-anak kita juga Belum tentu tolong kita Sehingga di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Jadi ketika di hari akhir nanti Ketika seseorang lari dari saudaranya Lari dari pasangannya Lari dari ayah ibunya Lari daripada anak-anaknya Semua sibuk dengan urusan masing-masing Jadi ketika di hari akhir nanti Jemaah yang muliakan Allah SWT Semua kita khawatir Ya Allah bagaimana nanti saya akan mengambil Buku catatan amal saya Apakah kita akan ambil dengan tangan kanan kita Ataupun na'udzubillah dengan tangan kiri kita Kekhawatiran kita ini Membuat kita gak kenal lagi orang yang dekat dengan kita Waktu di dunia Gak kenal lagi orang tua Gak kenal lagi anak-anak Sibuk dengan urusan kita masing-masing Maka siapa yang akan tolong kita Jemaah yang muliakan Allah SWT Allah akan tolong kita Dan pertolongan Allah itu dibuat syarat Apa syaratnya? Wallahu fi awli al-abdi Lanjutan hadisnya Wallahu fi awli al-abdi Makanal abdu fi awli akhi Allah senantiasa menolong seorang hamba Selama hambanya ini Dia saling tolong-menolong Dengan sesamanya ketika dia hidup di dunia Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT Yang kedua Orang-orang yang mampu menahan amarahnya Gak cepat emosi dia Gak cepat marah Karena Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya Dan bukanlah orang yang kuat itu Orang yang menang dalam perlahian Bukanlah orang yang kuat itu Orang yang menang dalam perulakan Tapi orang yang kuat itu Kata Rasulullah adalah Orang yang mampu menahan amarahnya Di saat dia mampu untuk membalas orang tersebut Menyebablah jid Tetapi dia tahan Amarah ini Jiri-jiri taqwa yang kedua sejarah Hablu minnas Kemudian yang ketiga Walafin alinas Ketika dia mau memaafkan Kesalahan orang lain Maknanya apa? Tidak ada dendam Karena kalau sudah dendam Ini akan jadi penyakit hati Jangankan kita lihat orangnya Kalau sudah dendam itu Waktu kita lihat Unang Honda Ini kalau sudah jadi penyakit hati Lewat depan rumahnya Buang muka Padahal apa salah rumahnya? Ini sudah jadi penyakit hati Maka kita diajurkan Untuk saling memaafkan Satu dengan yang lainnya Lalu kalau kita tanya Ustadz Mampu paduka Jadi tidak memaaf Berapa kali kita bisa Boleh memafin orang Kalau orang ini Kita dizalimi Kemudian dia minta maaf Lalu kita kasih maaf Besok dia dibuat lagi Dizalimi kita lagi Lalu dia minta maaf lagi Kita kasih maaf Lusa dibuat lagi Bagaimana? Kita dajuk maaf Maka dalam hal ini Pernah terjadi Di masa Rasulullah SAW Ketika Salah seorang sahabat Rasulullah SAW Berterdengar kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Kam na'fu an khadim Berapa kali kita boleh memaafkan Pembantu kita Budak-budak kita Bawahan kita Ketika kita tanya itu Rasulullah SAW Diam Diulang kedua kali ini Ya Rasulullah Berapa kali kita boleh memaafkan Pembantu kita Budak-budak kita Bawahan kita Karena yang namanya Pembantu ini Pasti dia banyak buat salah Ketika disuruh Ketika disuruh Buat A Misalkan Dia buat B Ketika disuruh Berbersihkan Ada yang kurang bersih Ketika Apa namanya Disuruh bersihin Sesuatu Ada yang kurang berkenan Enggak bersih Ada saja Kekurangan-kekurangannya Sehingga Tanya sahabat Benda Rasulullah Berapa kali kita boleh maafkan Lalu Sampai Hal ini Diulang Tiga kali Ya Rasulullah Kam na'fu an khadim Lalu apa jawaban Rasulullah SAW Berikanlah maaf untuknya Tujuh puluh kali Setiap harinya Subhanallah Jadi kita harus ada stok maaf ini Tujuh puluh kali Bukan stok satu bulan Jadi tujuh puluh kali ini stok Satu hari Secara logika kita Kira-kira ada orang buat kesalahan Sampai tujuh puluh kali dalam sehari Maka dalam Islam Ini kita diajurkan Banyak-banyak kasih maaf Yang namanya kita manusia Pasti juga kita pernah buat kesalahan Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain Dengan harapan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita Itu baru tingkat dengan pembantu Baru tingkat dengan budak-budak Apalagi yang masih ada hubungan darah dengan kita Karena jemaah yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Betulnya saya banyak menyelesaikan Kasus sengketa warisan Kadang-kadang keluar dari Mulut Ahli waris Salah satu ahli waris Mengatakan apa Nyai ustaz Mati Sampai mati Ini adalah yang salah jemaah yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kita ingin menjadi orang-orang yang takwa Allah telah memberikan ciri-cirinya Dan bicara masalah warisan ini adalah masalah yang penting sekarang Tingkat kadang-kadang ada yang berlaku Ustaz Masalah warisan Tapi pun Hana-bapain Ya Karena bicara masalah warisan ini Jemaah yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam Masih sallallahu wa ta'ala Alamul fara'idho alimuhunnas Pelajarlah ilmu fara'idho dan ajarlah pada yang lain Fa'innah nisbul ilm Sesungguhnya dia adalah setelah daripada ilmu Terima kasih